Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-Ibu semua, kita masuk kepada materi minggu ke-9. Ini kita belajar tentang na'at man'ud. Na'at ma'ud atau sifah mausuf namanya. Sifah mausuf, yaitu sifat dan yang disifati. Jangan disamakan dengan idofah. Mudof-mudof ilaih. Dua hal yang berbeda. Ini lebih kepada kata sifat. Kalau idofah itu kayak kepunyaan. Rasulullah, rumah, aliyah, dan seterusnya. Tapi kalau sifah dan na'at man'ud atau sifah mausuf itu lebih kepada sifat. Jadi ada yang sifat, ada yang disifati. Kata sifat atau na'at adalah kata yang mengikuti kata sebelumnya untuk memperjelas kata yang dijelaskan. Disebut man'ud. Jadi na'at itu sifatnya. Man'ud itu kata yang disifatkan. Contoh. At-tobibu jadidu ma'hirun. Jadi yang jadi man'udnya itu adalah at-tobib ini. At-tobib baru itu, ini man'ud, ini sifatnya. At-tobib baru itu ma'hirun. At-tobib baru itu ma'hirun. Dokter baru tersebut pintar, ma'hir. Na'at harus memenuhi peseratan. Sama dalam hal kejelasan ma'rifah atau keumuman nakiroh kata tersebut. Jadi kalau man'udnya itu pakai ma'rifah, pakai aliflam, maka dia juga pakai aliflam. Kalau misalkan man'udnya itu adalah nakiroh, maka na'at juga harus nakiroh. Kalau dia pakai tanwin. Kalau dia pakai tanwin, kalau dia nakiroh, maka dia juga nakiroh. Sama dalam hal jumlah. Yang jumlah kita belum masuk. Amlah, propernya sudah saya siapkan. Cuma setelah saya melihat pelajaran yang ke-9 ini, tidak penting kita belajar itu dulu. Tapi nanti mungkin kita inginkan. Biar gampang, yang gak menggampang itu. Sama dalam hal jumlah. Kalau dia itu mufrot atau singular, maka na'atnya juga mufrot. Kalau dia itu musana, man'udnya na'at juga harus musana. Kalau dia jamak, maka dia juga harus jamak. Dan sama dalam hal jenis. Muzakar atau mu'annas. Kalau dia mu'zakar, berarti man'udnya na'at juga mu'zakar. Kalau man'udnya mu'annas, maka na'atnya juga harus mu'annas. Nah, sama dalam hal ikhrop atau harapat akhir. Jadi harapat akhirnya sama. Kalau misalkan dikarenakan ada jar, maka dia menjadi majrur. Maka na'atnya juga majrur. Maka bahasa harap itu sebenarnya enak, gampang. Kalau kita sudah paham ininya. Oke, nah sebagai contoh. Hiya bintun sogirotun. Ini muqtada, ini kabar. Seperti itu, kita sudah lihat muqtada kabar. Ini subjek prediket. Nah, yang jadi prediketnya itu adalah man'ud na'at. Jadi, bintun sogirotun. Hiya bintun sogirotun. Dia seorang gadis kecil. Bintun sogirotun sama ya. Oke, sampai sana bisa ya. Ini hamdulillah sudah direkam ya insya Allah. Ja'at, ini kata kerja. Tapi ini sebagai penciwanya. Ja'at, datang al-bin tanih. Dua orang gadis sogirotani kecil. Nah, ini dua orang ya. Ja'at, ini kata kerja ya. Nanti kita akan belajar. Tapi sebagai contoh. Contohnya maksudnya gimana ya? Karena dia ini adalah musanah, maka ini juga jadi muqtada. Ya kan sama kayak ini tadi ya. Dia bintun sogirotun. Bintun satu orang. Maka, dia jadi untuk satu orang juga. Pakai tanungin. Ini dia. Ini apa? Ini dia menjadi dua. Lalu ditambah apa? Alif lam. Ada makrifahnya. Maka dia kata sifatnya juga menjadi. Ada makrifahnya juga. Jadi dua. Ada alif lam. Nah, hampir sama semuanya seperti itu ya. Saya tidak akan menginikan. Cuma sampai sini ada pertanyaan. Nggak akan sampai ke bawah ini lah. Alif lamnya kenapa tadi, Ustaz? Nah, karena dia ada alif lam. Karena ada alif lam. Kalau dia pakai alif lam, ini nggak pakai alif lam ya. Maka ini juga pakai alif lam. Nah, dan ini dia pakai alif lam. Maka kata sifatnya juga pakai alif lam. Balik lagi ya. Jadi sebenarnya menurut aja. Kalau dia marifat, marifat juga. Kalau dia anakiro, anakiro juga. Kalau jumlahnya satu, maka dia jadi satu juga. Jumlahnya dua, jumlahnya dua juga. Kalau dia mu'anas, dia juga jadi mu'anas. Nanti misalkan karena ada uruh jarkah dia. Atau dia itu menjadi objek. Dia mengenai itu profak dia. Atau apa dia. Pokoknya, mengikuti. Sampai sini bisa diikuti insya Allah. Insya Allah. Yang lain-lain, Pak Nofri bisa insya Allah. Yang lain nggak apa, ikut aja terus. Ikut aja dulu ya. Bahasa Arab, bahasa Arab itu kayak gini ya. Bahasa itu semua ilmu. Belajar agama ini juga. Belajar agama ini, ikut aja kita terus. Ikut, ikut, ikut. Terus. Nggak paham lama-lama, Masya Allah. Kadang-kadang yang dua tahun lalu kita baru mengertinya sekarang. Oh kayak gitu tuh. Bahkan mungkin yang lima tahun lalu kita mengertinya sekarang. Tapi itu syaratnya, kita tidak berhenti. Allah yang ngasih nanti ilmunya. Luar biasa ya. Jadi kalau kita sabar. Ya, sabar insya Allah. Oke. Oke Bapak-Ibu, kita ini kita matikan terlebih dahulu ya. Disekat, saya disekat saja. Karena nanti mau di-share. Oke ini, saya masukkannya ke sini ya. Karena bisa dicoret-coret. Oke Bapak-Ibu ya. Kita masuk ke pelajaran ke-9 ya. Garsu Tasya. Nah, saya akan bacakan ya. Nah, ini semuanya berhubungan dengan sifah mausuf. Atau manut naat manut ya. Man haza, man haza rojulu. Siapa laki-laki ini? Huwa abasun. Dia abas. Abasun tajirun. Abas itu seorang pep. Tajirun apa Bapak-Ibu? Peragang. Peragang untuk menyusah. Nah, disini lagi ya. Abasun tajirun goniun. Nah, ini kata sifatnya. Abas itu. Abas itu. Tadak-tadak yang kaya. Ah, ya. Maka disini dia tajirun goniun. Dia mencukupi. Goniun goniun. Nah, nanti kita bisa bahasa yang inginnya itu. Tapi yang membiasakannya itu memang butuh waktu ya. Hamidun mudarlisun. Hamidun mudarlisun. Jadi dun amir itu seorang guru baru. Mahaza apa ini? Hazatufahun. Ini adalah sebuah A A Apel ya. Pak Nufri dia beli tufah terus. Murah tufah di Abu Dhabi, Pak. Pak Nufri mahal? Mahal, mahal. Mahal. Mahal Abu Dhabi. Ada yang tumbuh sih, Pak. Ada yang tumbuh ya. Ini ya. Berikutnya ini lagi ya. Atufahu Atufahu Pakihatun Lazizatun. 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 Apel itu adalah buah yang bezat. Pakihatun itu buah-buahan ya. Buah ya. Buah. Pakihatun itu buah. Di lama Al-Quran banyak itu. Kalau kita datang surga tentu pasti ada kata-kata Pakihatun. Pakihatun kasih rah. Oh, Asya Allah. Lama kutu'atim wa la manu manu'atim Urusim Marfu'ah. Urusim Marfu'ah. Asya Allah. Itu luar biasa. Ya. Pak Tuhatun buah-buahan yang banyak tidak dilarang untuk mengambilnya dan selalu dia tumbuh. Wah, luar biasa. Oke. Ma Zalika apa itu? Zalika Usfurun. Usfurun ini burung gereja ya. Kalau saya lihat terjemahnya. Kalau saya burung kalau bahasa Indonesia nya dahfodil. Tapi burung gereja. Itu adalah burung pipit. Burung pipit. Burung pipit. Itulah burung pipit. Al-Usfuru to'irun so'irun. Burung pipit tersebut adalah burung yang kecil. Ini burung. So'irun. So'irun. So'irun kecil. Kecil. Oke. Bisa ya Bapak Ibu ya. Insya Allah ya. Kita teruskan. Al-Arabiyatu lugotun sahlatun. Bahasa Arab Arab itu adalah bahasa yang dam. yang mudah. Sahlatun. Lugotun sahlatun. Mudah. Nah ya. Jadi kan lugotun ini ya. Ini na'at man'utnya. Bahasa. Bahasa. Sahlatun. Jadi sama dia. Itu yang paling penting. Al-Arabiyatu lugotun jamilatun. Arab itu bahasa yang indah. Indah. Ammarun tolibun mustahidun. Ammar itu adalah pelajar yang rajin. Ada pekerja perasa rajin ya. Wa mahmudun wa mahmudun tolibun kaslanun. Dan mahmud itu pelajar yang malas. Kaslanu. Kaslanu. Ya. Kaslanu. yang baru-baru. Ustaz. Mohon maaf. Ammarun tolibun mujtahidun. Betul. Wa muhamadun tolibun kaslanun. Gak kaslanun. Wah mahmud. Oh iya. Kayaknya ini kata-kata khusus ya Pak ya. Kaslan kata-kata khusus. Jadi dia gak berubah jadi kelas kaslanun. Oh iya. Oh iya. Kaslanu. Ya. Jadi dia karena kata-kata khusus jadi dia akan tetap di kaslanun saja. Oh iya. Ada beberapa kata yang khusus. Ya yang dihafal ya Pak Panofri ya. Oke. Apa itu. Kaslanun apa artinya Ustaz? Malas. Oh malas ya. Jadi kaslanun itu gak berubah ya. Jadi kaslanun khusus untuk ini dia gak mengikuti berarti ya. Ya ya ya. Dia gak mengikuti ya. Dia kayak apa kayak nama perempuan juga gak ngikut kan. Ya ya. Ya ya. Oke. Sukeran Pak Panofri. Awan. Jadi kalau kita punya apa orang yang langsung di Arabnya insya Allah bisa ya. Ada yang wantu ya. Oke. Man anta ana tolibun. Ya. Siapa engkau? Saya ini adalah seorang pelajar. Anta tolibun jadidun. Apakah engkau seorang pelajar yang baru? Ma'am. Ana tolibun jadidun. Benar. Ana tolibun jadidun. Oke. Sampai sini ada pertanyaan ya. Kecuali ini kaslan ya. Alhamdulillah dapat. Dulu saya sudah ingat gitu. Tapi sekarang lupa ya. Ini. Kaslan ya. Kaslan ini adalah dia yang tidak berubah. Ya. Emang ini harus dihafal. Ini ada beberapa hal yang memang harus dihafal di bahasa Arab tersebut. Karena dia pengecualian. Nah ini yang saya bilang. Dia ada aturan. Enggak semuanya ikut aturan. Nah. Enggak gitu ya. Enggak semuanya ikut aturan. Yang enggak itu dihafal kita terima. Karena kalau kita terima juga ini. Dan itu agak cukup banyak sebenarnya. Ada beberapa hal yang agak berbeda-beda. Yang kita paham aja insya Allah. Baik. Tamarin. Atihan. Ada berapa orang kita yang hadir sekarang? Ada tujuh orang. Oke. Tujuh orang. Dua-dua. Ya. Ikhra waktu. Baca. Banyak ada yang nyimak. Hah? Ya. Mungkin ada yang nyimak. Ya. Gak apa-apa. Nyimak juga gak masalah. Ya. Siapa yang mau. Satu sampai tiga lah. Saya kasih tiga-tiga ya. Biar cepat. Insya Allah. Silahkan. Pak Nobri. Nomor satu. Muhammadun. Tolidun. Kodimun. Tolibun. Kodimun. Baik. Nomor dua. Hazalika. Hazalika. Rojulu. Mudarisun. Jadidun. La. Uwa. Tobibun. Jadidun. Oke. Baik. Nomor tiga. Hazalika. Darisun. Darsun. Darsun. Darusun. Sahlun. Darsun. Sahlun. Ini pelajaran yang gampang ya. Gampang ya. Gampang ya. Yang gampang. Azadarsun. Darsun Sahlun. Darsun Sahlun. Sebuah pelajaran yang gampang. Oke. Jadidun ya. Jadidun. Empat. Ustaz. Enam. Silahkan Bu. Saya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Abbas Tajirun Syahirun. Abbas Tajirun Syahirun. Jadid. Bila. Bila. Muhindis Kabirun. Bila. Muhandisun Kabirun. Ya. Jadid. Nomor enam. Gak ada siapa yang mau nomor enam. Enkilesia. Apa itu? Enkilesia itu. Enkilesia itu. Enkilesia itu. Lugotun. Lugotun. Sok batun. Sok batun. Apa itu? Sok batun. Sok batun. Yang dapat gilirannya ya. Yang jawab. Itu apa itu Ustaz? Sok batun atau apa? Sok batun. Benar. Kudid. Oke. Ya. Oke. Oke. Sayang nomor tujuh delapan boleh Ustaz? Nomor delapan ini saya terjemahkan dulu ya. Nomor delapan. Abbas Tajirun Syahirun. Abbas Tujirun itu pedagang yang terkenal. Syahir. Bilal itu seorang insinyur yang besar. Syahirun itu terkenal. Syahirun itu terkenal. Al-Ingkilesia itu. Bahasa Inggris. Itu bahasa Inggris nih. Al-Ingkilesia itu. Inggris. Inggris. Lugatus. Sok batun. Jadi Inggris itu bahasa yang susah. Sok batun ya. Sok batun. 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 Nomor delapan. Al-Qawahiratun Madinatun Kabiratun. Ya. Sok batun. Ya. Ya. Udah ya. Sembilan ya. 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 Al-Qawahirun. Ya. Kalau nomor tujuh kayaknya tahu ya. Nomor tujuh. Ya. 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 La-ana rojulun. Fakirun. Miskin ya. Ya. Al-Qawahiratun itu Kairu. Madinatun Kabiratun. Al-Qawahiratun. Madinatun. Al-Qawahiratun. Kabiratun. Kabiratun. Kabiratun besar ya Ustaz. Ya. Kota besar. Kota besar. Kota besar. Madinatun Kabiratun. Kota besar. Nomor sembilan sepuluh. Yang terakhir. Belakang yang lain. Coba Ustaz. Silahkan Bu. A-anta mularisin kodimu. Ya. Dari. Ana mudarisin jadi dun. Mudarisun. Mudarisun. Mudarisun jadi dun. Benar. Benar gak Ustaz? Benar. Nomor sepuluh. Nomor sepuluh. Oh di bawahnya? Nomor sepuluh. Ahmadin. Ahmadin. Hamidun. Hamidun. Tolibun. Kaslanu. Kaslanu ini apa ya Ustaz? Malas. Jadi malas. Kaslanu malas. Dia gak berubah nih yang satu nih. Kaslanu ya. Tolibun. Kaslanu ya. Dia gak berubah. Gak pakai tanu gini ya. Terus jawabannya la. La huwa tolibun mu. Muc? Mustahidun. Mustahidun. Mustahidun ini apa Ustaz? Rajin. Rajin ya. Rajin ya. Mustahidun. Latihan yang kedua ya. Do' fil farogi fil jummali. Fil jummali alkiyah. Na'tan munasiban. Jadi isi yang kosong dengan, pada kalimat-kalimat berikut ini ya, dengan kata sifat yang cocok. Yang munasiban gitu ya. Dengan na'tan, na'tan itu kata sifat ya. Munasiban yang cocok. Nah, misalkan kayak gini ya. Kodijah itu tolibatun apa gitu ya. Kodijah itu tolibatun pelajar. Jadi, dan bisa gak Ustaz? Jadi datun. Hah? Jadi datun. Oh, jadi datun ya. Ya. Jadi, tadi ya, kalau dia itu mu'anas, maka data sifatnya juga mu'anas. Mu'anas. Dia jadi dua. Paham ya? Dua saya. Nah, ini dulu ya. Jadi ini, kodijatun, kodijatuh, karena dia perempuan ya. Kodijatun. Kodibatun. 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 Kodibatun jadi datun. Jadi datun. Atau tadi, mustahidatun. Oh, ya. Mustahidatun. Mustahidatun. Iya, mustahidatun. Terus? Nomor dua sekarang, Pak Anopri. Kolidun Tajirun Boniyun. Tajirun. Great. Ya, Tajirun Boniyun. Siapa lagi? Nomor tiga. Al-Arabiyatu. Nomor tiga saya, Ustaz. Silahkan, Bu. Al-Arabiyatu, Lugatun, Jamilatun. Jamilatun. Jajidun, ya. Terus, nomor empat. Boleh tanya, Ustaz? Yang nomor tiga ini, kenapa tun, ya? Al-Abirotu, kan dia tun, ya? Nah, yang Al-Arabiyatu, itu kan muptadak. Yang jadi, manutnya itu, Lugatun. Maka, nomor itu adalah, tadi, Jamilatun. Sahlatun. Lugatun, Jamilatun. Atau, Lugatun, Sahlatun. Yang gampang, ya? Iya. Al-Arabiyatu, Lugatun, Sahlatun. Oke? Paham, ya, Bu, ya? Jadi, ini kan muptadak, khabarnya itu kan, ya, ada, bisa, ada, naat, manutnya. Silahkan. Berikutnya nomor empat. Al-Usfur, ya. Al-Usfur itu apa, Ustaz? Burung pipit. Oh, yang tadi, yang Usfur, ya. Al-Usfur. Coba, Ustaz. Silahkan, Bu. Al-Usfur. 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 Sogirun. Sogirun. Jahit. That's, that's. Jahit juga, ya. Nomor lima, silahkan. Permasti saya, Ustaz. Boleh? Empat, lima, silahkan. Ya. At-Tufah. At-Tufah. Pergi, At-Tufah. 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 Nomor enam dan tujuh, silahkan. At-Tufah. 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 Nomor 6, siapa? Pak Nofri mau nomor 7? Tak apa, boleh saya coba. Oke, boleh. Nomor 6, Ana Mudarisun Jayidun. Jayidun? Boleh kan, baru? Saya inginir baru. Boleh, boleh. Guru baru. Guru baru. Tapi Mustahidun. Oh ya, pekerja keras. Oke, nggak apa-apa terus. Nomor 7. Nomor 7, Muhammadun, Wabibun, Sahirun. Jayidun. Nomor 8 dan 9, siapa? Sekaligus 10, kalau mau. Al-Ingkili. 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 Apa itu? Al-Ingkili. Bisa Inggris itu, ya? Al-Ingkili. Sayang, siapa yang nomor 8? Oke, selatan. Nomor 8 ya, Ustaz? Ya. Al-Ingkili. 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 Sisi yaitu Lugotun Sobatun. Gampangnya karena disuruh belajar terus-muruh jadi gampang buat orang-orang. Sebenarnya bahasanya itu aneh. Suruh belajar dari kecil. Biar kita ke barat-baratan. Sehingga kita akan lupa. Saya terserah memang sudah besar-besar. Bahasa Inggrisnya. Oke. Yang nomor sembilannya Ustadz. Silahkan. Anta Tolibun Jadidun. Jadid. Benar Ustadz. Benar. Oh ya. Al-Qahiratu. Uluh insya Allah. Pak. Al-Qahiratu. Madinatun Kabiratun. Kabiratun. Baik. Madinatun Kabiratun. Oke. Berikutnya. Sama ya. Isi. Dengan kata-kata yang sesuai dengan kata sifatnya. Jadi kata sifatnya sudah ada di sini. Naatnya sudah ada di sini. Naatnya di sini. Kata-kata apa saja di sini? Nah ini lama-lama kita terbiasa nih. Jadi. Al-Arabiyah itu sahlatun kan? Sahlatun itu. Gampang. Mudah ya. Lugatun. 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 Lugatun sahlatun. Al-Arabiyah itu lugatun sahlatun. Nah. Ana. Apa namanya? Ana. Tolibun. Kodimun. Ya. Good. Ya. Jidan. Nomor tiga. Silahkan. Satu-satu saja. Nomor tiga saya coba. Boleh. Silahkan Pak. 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 Ammarun. Waladun. Goniyun. Ya. Ammarun. Tajirun. Bagusnya ya. Kalau Goniyun. Tapi anak kaya juga. Tidak apa-apa. Ya. Kalau anak kaya ya. Ya. Tapi tidak apa-apa. Tidak masalah. Silahkan nomor empat. Maksurun. Masih ingat ya Bapak Ibu ya. Patah gitu ya. Terusak ya. Hazar. Silahkan Pak. Silahkan Pak. Hazar. Kursiyun. Maksurun. Baik. Pursiyun ya. Kolamun. Maksurun ya. Oke. Nomor lima. Faisalun. Faisalun. Faisalun ini Faisal ya. Itu kayaknya kelas ya. Faisal. Oh Faisal ya. Nama orang si Faisal ya. Nah. Kaslan. Kaslan ini tidak berubah ya. Faisalun. Siapa? Putri. Ya Faisalun. Ya Faisalun. Kalibun Kaslan. 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 Jai jidan. Oke. Sekarang kita. Kaslanu ya. Kaslanu ya. Oke. Nah. Ini Kaslanu tadi artinya apa? Malas. Malas. Ya. Jau'anu. Lapar. Lapar. Ya. Tosanu. Ah. Hau. Ya. Godoban. Ini dalam bahasa Al-Quran banyak nih. Ma. Marah. Ya. Malan. Malanu. Malanu. Kenyang. Ngisi ya. Ngisi ya. Kenyang. Kenyang ya. Penuh. 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 Malanu. Penuh. Penuh dia ya. Penuh. Oke. Sekarang dibaca ya. Siapa yang mau baca? Siapa yang mau? Hacusat. Ya. Langsung dengan diterjemahkan. Sekarang nggak gitu. Dibaca, diterjemahkan. Ana jau'anu. Saya. Saya lapar. Terus. Nomor dua. Iya. A'anta jau'anu. Apakah kamu lapar? La. Ana. A'anta jau'anu. A'anta jau'anu. A'anta jau'anu. Ya. Tidak. Saya. Hau. Oke. Nomor tiga dan empat. Siapa? Langsung dicerumahkan. Nomor tiga dan empat. Nomor tiga saya boleh coba. Silahkan Pak Nopi. Limazah ini artinya kenapa ya. Marah pada hari ini. Jai-jai-jai jidulah ya. Limazah ini artinya kenapa ya. Why. Artinya kenapa. Nanti kita diperkenalkan. Lupa saya masukin. Saya nggak lihat secara keseluruhan. Limazah ini artinya kenapa ya. Limazah ini artinya kenapa guru tersebut. Dia yang berlipah ya. Marah pada hari ini. Kotobanuh al-yawm. Marah pada hari ini. Nomor empat. Silahkan. Siapa nomor empat. Al-kubu. Al-kubu. Al-kubu mal-'anu. Al-kubu mal-anu. Tahu Bapak Ibu Al-kubu? Gelas ya. Gelas ya. Kubu ya. Bahasa Arab itu banyak diambil jadi bahasa Inggris ya. Orang-orang Inggris itu nggak tahu ada gelas ya. Melihat orang Arab itu punya kub. Mereka punya kub juga. Soalnya. Kalau saya bilang nanti. Ben nanti. Oke. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Gelasnya penuh ya. Cup ya. Cup ya. Kub. Cup. Cup. Thank you. Nah. Ini kata-kata baru. Sebelum kita masuk kepada yang berikutnya. Masih ada berapa lagi latihannya ya. Kata-kata baru. Al-lugotu bahasa. Syahirun. Tadi apa? Kenal. Ngetob ya. Terkenal ya. Al-madinah itu kota. Itu kita tahu. Akta'irun. Burung. Burung. Al-yawmu hari ini ya. Hari ini ya. Al-yawmu. Atau hari sebenarnya ya. Tapi kena pakai alif lam jadi hari ini. Atau hari itu gitu. Kaslanu. Malas. Malas. Jau'anu. Jau'anu. Jau'an. Lapar ya. Ata'u'can. Haus. Mal'anu. Penyam. 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 Penyam juga bisa. Kota'u'anu. Narar. Uspur. Burung pi. Burung pi. Silahkan dicatat Bapak Ibu ya. Ditulis-tulis ya. Kenapa saya suruh print ya. Kalau punya tablet. Lalu bisa ditulis-tulis ya. Silahkan. Itu lebih bagus lagi. Tapi kenapa saya suruh print ya. Biar bisa ditulis-tulis. Bisa dihapus lagi. Nanti saya hapus. Oh lagi inilah. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya ya. Tapi ini ya. Aynal mudarisu. Dimana guru tersebut. Guru itu. Huwa fil fasli. Dia ada di dalam? Dalam apa? Dalam kelas. Dalam kelas. Dalam kelas ya. Wa ina al mudarisu jadidu. Nah ya. Al mudarisu. Yaitu ma'rifah. Maka al jadidunya juga. Ma'rifah. Eh ma'rifah ya. Dia ma'rifah. Dimana guru baru tersebut. Huwa indal mudi. Dia ada di kantor. Ya. Dalam kantor. Aynal talibu jadidu. Sama lagi ya. Ini dia ma'rifah. Dia itu ma'rifah. Ini juga jadi ma'rifah. Dimana murid baru tersebut. Zahabah ilal maktabah. Pergi ke dalam kantor. Kalau tadi mau diri tempat kantor kepala sekolah ya. Dia bersama dengan kepala sekolah. Mohon ma'rifah ya. Dia bersama di samping kepala sekolah. Nah. Zahabah ilal maktabi. Dia pergi ke kantor. Maktabi itu kantor. Matabati itu bukannya pustaka ya Pak? Oh ya matabati ya bukan maktabi. Oke pustaka. Maaf. Ini pustaka. Oh ini bukan maktab ya. Maktab. Suplon Pak Novi. Mulan Pak. Manzalika rojulu towilu. Siapa ya? Itu. Arojulu towilu. Laki-laki yang towil. Towil apa Pak Ibu? Ping? Tinggi ya. Allazi kharajal ana minal madrasati. Siapa itu? Mantap nih ya. Ini sudah mulai panjang nih ya. Siapa itu laki-laki tinggi yang? Nah ini nanti kita akan belajar yang. Ini isi mausul nanti kita akan belajar yang? Kharaja. Kharaja itu dia? Keluar. 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 An sekarang. Minal. Madrasati dari sekolah. Sekolah. Oke. Oke. Bisa dipahami salah satu ya? Al-an itu sekarang ya? Al-an. Siapa itu laki-laki yang tinggi tersebut? Yang keluar, sekarang ini keluar dari sekolah. Walmudirul jadi. Dia itu adalah kepala sekolah? Yang baru. Walmudirul jadi. Dia kepala sekolah yang baru. Oke. Wamanil walidu. Ini kena dia ini ya. Wamanil walidu. Dan siapa? Sogiru. Siapa anak kecil? Anak kecil. Alazi khurajal'ana minal fasli. Siapa anak kecil yang sekarang keluar dari? Belas. Belas. Nahuwa ibnul mudiril jadidi. Oke. Nah. Ini penting ya. Ini dia. Ini. Na'at man'ud ya. Na'at man'ud ya. Bapak Ibu paham ya? Ya. Nah. Ini nggak ada. Ini kan dia huruf jar. Minal fasli nggak perlu diterangkan. Ini yang menarik nih. Ibnul. Ibnul ini adalah ih. Ya. Adalah ih. Mudof. Ya. Mudof. Ya. Benar-benar. Ya. Maka sesudah ibnul dia harus jadi. Kalau apa? Kalau. Apa? Mudof ilai. Kasraf. 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 Masjur. Nah. Dia itu kan anak kepala sekolah. Tapi kepala sekolahnya kan Mbak? Baru. Baru. Nah. Makanya karena dia itu man'udnya itu dia jar. Ya. Maka ini juga. Jadi kasraf. Masjur ya maksudnya ya. Masjur. Nah. Ini yang paling penting. Jadi kalau ini berubah dia menjadi kasraf. Maka. Ya. Nah. Akannya juga menjadi. Kasraf. Kasraf. Nah. Kalau yang di atas itu Pak. Maaf Pak. Kalau yang di atas itu kenapa berubah menjadi wamanir ya? Wamanir walidu. Napa ya? Wamanir. Ini karena ini Pak. Ya. Karena ada alif lam. Dia berubah jadi kasraf. Ya. Jadi kayak gini nih. Ini huruf sakit lah Islam kayak gini. Jadi orang alap itu. Nah ini pengecualian-pengecualian ya. Jadi kan ini man zalika itu masih bisa dia. Tapi wamanil. Alif lam kan. Ya menghidupkan. Dihidupkan salah satu. Nah itu kayak gitu-gitu tuh. Ya wamanil walidu. Coba nggak ada aturannya itu memang? Ya itu dihidupkan salah satu kan Ustadz. Kan dua rumah kan? Ya. Dihidupkan salah satu. Kayak mimah. Kayak mimah kan Ustadz. Kalau di Quran minah itu kan min dengan ma. Iya. Bacanya mimah ya. Iya. Oke. Tapi kenapa kasraf ya? Kenapa nggak dhamah ataupun patah gitu? Nah ini pokoknya ini nggak ada hubungannya dengan aturannya. Jadi emang kayak gini. Wamanil walidu itu banyak dalam bahasa Arab yang lainnya. Seperti itu semuanya. Aturannya. Jadi kaman. Lalu ada alif. Alif lam gitu. Maka menjadi wamanil. Khusus untuk itu aja. Oh iya. Nunwiqoyah ya itu Ustadz. Iya. Tuhan ikutan ya. Ustadz mau nanya yang di bawahnya Ustadz. Yang bawah ini. Ini kalau kita bacakan huwa benu atau huwa ibnu? Huwa ibnu. Bisa. Huwa ibnu ya. Bukan huwa benu ya. Bisa huwa benu. Oh bisa. Jadi dalam bahasa Arab itu. Jadi kalau kita lihat. Bahasa Arab itu. Inilah kayak bahasa Inggris ya. Ada color pakai O. Ada color pakai O. Ada pakai O ya. Nah bahasa Arab itu. Dalek bahasanya itu ada tujuh. Yang diketapkan oleh para ulama. Maka. Dan itu tuh. Apa namanya itu. Ada tujuh. Nah yang kayak gini-gini. Bisa dibaca huwa benu. Bisa dibaca huwa ibnu. Sama kayak gini nih. Ini juga ada di antara yang tujuh itu. Ada yang membacanya. Wamanil waladuh. Ada yang membacanya. Waman al waladuh. Oh gitu. Ya. Dan itu. Itu boleh. Dan itu sama. Ya. Nanti. Nanti saya terangkan. Tentang tujuh perbedaan itu. Dan itu tidak ada yang salah. Semuanya sama. Ya. Ada tujuh perbedaan. Dalam bahasa Al-Quran ya. Ya. Jadi gak ada. Oh ya harus pakai kita. Tidak. Tapi ini gak ada masalah. Yang penting kita memahami. Itu tadi. Ya. Letak perbedaan rokatnya itu dimana. Oke. Ya Ustaz. Makasih. Ada tujuh ya. Ada tujuh. Apa namanya lupa saya. Muskilat ya Ustaz. Muskilat bukan. Enggak. Bukan. Lupa saya ya. Karena saya. Dari pagi sebelum saya baru sampai sekarang. Ya. Oke. Kita teruskan ya. Ya. Ini kan bisa juga nih. Liman tilka. Liman tilka. Dan kepunyaan siapakah. Dan kepunyaan siapakah. As saya ratul jaminatuh. Mobil yang bagus. Kepunyaan siapakah. Kan li ya. Masih ingat ya li ya. Iya. Saya ratul jadidu. Ada tilka dia. Yang itu ya. Nah. Kenapa tilka? Karena. Kenapa gak zalika? Karena. Karena muhanas. 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 Bagus. Bagus. Hiyah. Limudiril. Jadi di. Nah. Karena ini adalah huruf jar. Ya. Huruf jar. Ya Bapak Ibu ya. Ya. Jar. Maka dia menjadikah? Serah. Maka na'atnya juga menjadikah? Serah. Ya. Kan disini kan al-mudirul jadidu. Kan seperti itu ya. Misalnya gak pake li. Gak pake li. Maka. Apa. Maksudnya. Hua. Hua. Ya. Al-mudirul jadidu. Ya. Dia itu adalah guru baru. Kan seperti itu ya. Kalau. Kalau kita berbicara guru baru. Hua. Al-mudirul jadidu. Mudirul. Ya. Nah ini karena ini berbicara bukan gurunya. Tapi berbicara tentang ngubil ya. Ngubilnya mu'anas. Maka dia menjadi. Ya. Daumilnya juga mu'anas. Maka hiya. Hiya. Ibu diril jadidu. Bisa dipahami? InsyaAllah. InsyaAllah. Masih bisa. Oke. Iman hazal kitabu. Al-kabiru. Kitabul Kabiru. Siapa yang punya kitab besar ini? Ahuwa limudarisi. Apakah dia kepunyaan guru? Ya. Lah. Wa. Litpa libil. Gadiri. Litpa libil. Gadiri. Jadi bahasa ratu kalau kita paham satu. Berikut-berikutnya. Ini lagi. Oke. Oke. Aina mil'akotus so'girotu. Mil'akotu ya? Mil'akotu ya? Aina mil'akotu so'girotu. Mil'akotu so'girotu. Mil'akotu ini apa Pak? Sendok. Sendok. Sendok ya. Ini lupa terus ya. Dimana sendok kecil itu? Dia fil? Kubi. Dalam gelas. Dalam gelas. Dalam gelas. Dalam kub ya. Oke. Kubu atau kubi? Apa kubi ya? Kubi. Pakai V. Jadi berarti wafil kubi ya? Fil kubi. Karena ada huruf jar. Ada huruf jar ya? Fil kubi. Fil kubi ya. Oke. Aina kursiyu maksuru. Nah ya. Dimana kursi yang rusak itu? Ya. Huwa hunaka. Dia itu di? Ta? Di sana. Di sana. Di sana. Di sana. Di sana. Huwunaka di sana. Di sana ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke. Kita latihan yang terakhir ini ya. Masih ada latihan yang banyak lagi. Latihan yang banyak. Oh lama lagi. Oke. Ikrak waktu. Baca dan tulis. Nah nomor satu dan dua. Silahkan. Siapa yang mau baca? Ini yang makin lama. Makin asik. Nomor satu saya coba. Silahkan Pak Novi. Ya. At-tobibul. At-tobibul. Jadi itu. Pil mustahka. At-tobibul. Kodimu. Pil. Pil mustahw Sofi. Pil mustahw Sofi. Sofi. Betul bukan? Ya betul. Mana artinya Ustaz? Itu tobib yang baru. Itu di rumah sakit. Di hidup. Apa ini? Mustahpa ya? Rumah sakit ya? Rumah sakit. Must apa? Mustahvi. Ya. Mustahvi. Mustahvi itu apotip. Kalau mustahpa itu rumah sakit. Kalau di sini kan jadinya mustahvi ya Ustaz? Ya. Ada huruf ya. Ini ya. Pil mustahvi. Kalau yang. Tidak. Kalau ada yang ya ini. Dia enggak berubah. Kan ingat pelajaran kita. Sebelumnya. Ya. Karena ada ya. Jadi tetap mustahpa ya. Dia tetap mustahpa. Ingat pelajaran kita yang sebelumnya ya? Iya. Oh iya. Enggak hadir. Oh enggak hadir ya. Jadi tetap enggak berubah. Tapi ini. Dia menjadi. Ya. Jadi ini ada pengecualian nih. Pada. Ada. Rasanya ada di ini ya. Di PowerPoint ya. Silahkan lihat lagi. Ya. Jadi. Dokter yang baru itu di rumah sakit. Dan dokter yang lama itu ada di klinik. Di klinik ya. Atau di. Ya di klinik lah ya. Di apotek ya. Apotek ya. Apotek atau klinik? Apotek. Klinik ya. Apotek. Di sini di rumah sakit. Dia mustahpa. Baik Pak Ibu ya. Ini mustahpa ya. Walaupun ada huruf jar. Enggak berubah dia ya. Iya. Iya Ustaz. Ini mustahpa. Mustahpa. Hilmustahpa. Ya. Mustahpa ya. Ada pertanyaan? Siapa yang nomor? Ya. Saya nomor dua. Eh nomor dua udah belum Ustaz? Belum. Nomor dua ya Ustaz? Silahkan. Al-Qolamul maksuru alal maktabi. Gampang ya insya Allah itu ya. Syahlan. Insya Allah. Alun. Syahlan. Nomor dua tiga apa dua aja Ustaz? Boleh tiga. Enggak ada masalah. Al-Mirwahatul jadidatuh filghurfatil kabirati. Ya. Al-Mirwahatul jadidatuh filghurfatil kabirati. Kipas angin ya. Baru. Itu ada di dalam kamar yang besar ya. Besar. Itu gurfatunya jadi berubah di gurfatih juga ya Pak? Ya. Atau filghurfatil kabirati. Filghurfatil ya? Iya Ustaz. Yang kagini Bapak Ibu memang latihannya banyak-banyak. Sampai terbiasa sebenarnya. Jadi kalau teorinya saja. Kita ambil. Wah. Sipah maungsub. Manut na'at. Manut na'at. Gitu ya. Tapi kita gak latihannya gini. Maka bisa. Karena saya dulu kayak gitu. Saya dulu selesai baca Nahun Sarofnya. Satu bukunya selesai. Tapi saya gak paham. Karena gak latihan. Kita dulu. Gak wala-wala gitu. Oke. Nomor empat. Silahkan. Dan nomor lima. Karena dia banyak nih latihannya. Kita ada satu. Empat lima. Silahkan Bu Putri. Nomor empat dulu Ustaz. Al-Lugatul Arabiatul Sahlatun. Oke. Al-Lugatul Arabiatul Sahlatun. Itu Arobia jadi Arobiatu kan. Enggak Arobiatun. Bukan. Pernah. Al-Lugatul Arabiatul Sahlatun. Sahlatun. Oh dia berubah jadi Sahlatun Pak ya. Enggak berubah jadi Sahlatun. Tidak. Karena ini Muptada Qabar. Pak-Pak Nupriyah. Ini Muptada. Ini Qabarnya. Bahasa Arab. Bahasa Arab itu khusus dia ma'rifah. Gampang. Nanti tergantung ininya. Tergantung dimana tempatnya nanti. Jadi kayak gini nih. Ini kan ada yang sebelumnya. Masih ingat enggak? Al-Arabiatul Lugatul Sahlatun. Tipikannya dua ini. Jadi ini saya ke atasnya. Al-Arabiatul Lugatul Sahlatun. Nah ini dia dua. Kita balik lah ya. Halaman 47 terakhir. Al-Arabiatul Lugatul. Tapi di sini. Di sini enggak pakai alif lam contohnya. Karena yang muptadanya Al-Lugatul. Al-Arabiatul Lugatul Sahlatun. Yang na'atnya mana? Na'atnya adalah Sahlatun. Ya. Al-Arabiatul Lugatul Sahlatun. Dia dua itu tipikalnya Bapak. Pak Nofri ya. Nah nanti. Ya. Al-Lugatul Arabiatul Sahlatun. Nah yang na'atnya mana? Oke. Yang mana tadi? Sifatnya. Tadi yang na'atnya apa? Sahlatun. Nah sekarang kita lihat nih. Ini Arabiatul berarti na'atnya. Jaih Jidani. Oh ya betul. Karena alif lam sama alif lam. Bukan sah lam. Jadi ini yang na'atnya mana? Yang na'atnya adalah ini. Yang na'atnya apa? Na'atnya adalah? Sahlatun. Kalau yang tadi Sahlatun. Na'atnya. Jadi yang tadi itu. Al-Arabiatul Lugatun Sahlatun. Jadi dua dia. Kalau artinya. Artinya ya hampir mirip. Kalau dalam artinya bagaimana? Tapi yang menjadi padanya. Menjadi. Jadi yang menjadi objeknya itu berbeda. Menjadi subjeknya berbeda. Ini subjeknya ya. Bahasa Arab mudah. Mudah. Arab adalah bahasa yang mudah. Paham ya? Kalau yang saya lupa sebutnya Arab adalah bahasa yang mudah. Kalau ini bahasa Arab mudah. Bahasa Arab mudah. Bahasa Arab gampang. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Bahasa Arab. Nah nanti Bapak Ibu akan ketemu dua tipikalnya. Tipikalnya apakah na'at manutnya kayak gini. Atau na'at manutnya sebaliknya. Dua itu aja. Style-nya ya. Style-nya itu udah hanya dua itu saja. Paham ya? Tapi style-nya itu dua gitu aja. Oke. Bisa ya? Kita jangan stres kalau ada ilmu baru. Ternyakan ini saya lihat dulu. Saya lihat dulu. Baru saya bikinkan powerpoint-nya. Betul kan? Nah tadi saya ada ingat. Ini ada dua style kan? Cuma kena waktu nggak ada. Maka saya cepatkan aja. Jadi dia ada dua stylenya itu. Dua gaya dari... Apa? Paham ya? Oke. Saya teruskan. Masih ada waktu. Nomor lima. Adi sudah ada ini ya. Siapa yang mau? Silakan Pak Nafri. Alwaladul 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 Wilul Lazi Korja Minalfaslil Minalfaslil Al-An Analibun Bukan napa? Ana Analibun Minalfaslil Minalfaslil Kuwaiti Minalfaslil Kuwaiti, ya Artinya sekaligus Sekarang kita harus mengartikan langsung Alwaladul 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 Tinggi Anak yang tinggi itu Keluar dari Kelas Yang pakaian Dan Yang Keluar Kuwaiti 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 Jadi anak tinggi tersebut yang keluar dari kelas Sekarang Sekarang adalah seorang pelajar dari Kuwait Oh, sekarang adalah pelajar dari Kuwait Oke, berikutnya Langsung dicerjemahkan Masih banyak Nah, dikit lagi Gak ada lagi Masih banyak Silahkan Silahkan Nomor dua Nomor berapa lagi? Nomor enam ya? Enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh Enam, tujuh, lapan, sepuluh Enam, tujuh, lapan, sepuluh Enam, tujuh, lapan, sepuluh Fakir Fakir Fakiru Silah Waziru Waziri 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 ya Artinya apa Ustaz? Datang Ya Seorang laki-laki miskin ke Waziri 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 Menteri Ya Terus Yang lainnya? Nomor delapan? Coba nomor delapan Ustaz Eh, siapa Menteri ya? Ya, terus Menteri Tolibul Jadi Jadidun Eh, salah-salah Jalisul Tolibul Jadidu Khalfa Hamidun Eh, nggak Bener-bener Bener Ustaz Bukan Jalasa Tolibul Jadidun Tolibul Jalasa Maaf, maaf Jalasa ya Duduk Jalasa Tolibul Halfa Hamidun Jalasa duduk Halfa Hamidun 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 Ya, kita Mungkin ini Jalasa atau Jalisul Jalasa, Jalasa Jalasa Oh, Jalasa Oh, telah duduk Apa? Jalasa ini telah apa tadi? Duduk Ya, murid baru tersebut duduk di belakang Hamidun Ini Jalasa ini duduk Telah duduk Telah duduk Telah duduk Telah duduk Sama Telah duduk ya Sama ya Oh ya Jalasa Hamidun Mungkin karena ada Jalasa Maka dia jadi Mudok-mudok Jalasa Saya Amama Halfa Baina Dan seterusnya ya 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 kak Oke, berikutnya Oke, Bapak Ibu Terima kasih Mau saya yang baca Saya boleh coba Silahkan, silahkan Pak Pana Fri Asikinul Kabiru Haddujidan Haddujidan Asikinul apa? Asikinul apa? Pisau yang besar itu tajam Sangat tajam Sangat tajam Pisau yang besar itu sangat tajam Oh, jadi ini pisau ya? Asikinul pisau ya? Asikinul Kabiru Haddun Haddun ya? Haddun 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 Sangat Sangat ya? Oke Nomor sepuluh If Manat Manat Haddun 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 Ya Wa Wa Iknu mudari Wa iknu mudari Wa iknu mudari Va itnu mudari Ujadidu Wajnu mudari Ujadidu Yaudidu Nah Bapak Ibu, alhamdulillah masih ada latihan sedikit lagi. Nah ini dengan kata sifat yang ada di dalam ini. Yang di dalam ini di kesini. Ini di sini-sini. Ya gampang ya. Ya harus menarik. Silakan nomor satu dan nomor dua. Langsung dengan dua-dua saja. Tuduhan insya Allah. Silakan Pak Notri. Saya nak mudah risu. Jadi itu. Nomor dua. Attajirul kabiru. Attajirul kabiru. Fis suku. Fis suku. Fis suku. Fis suki. Fis suki. Fis suki. Pasar. Pasar. Rujar ya. Pasar. Fis suki. Fis suki. Attajirul kabiru. Fis suki. Jad jidan. Nomor tiga dan empat. Silakan. Nomor tiga bisa. Silakan. Anak tolibun khabimu. Jahit bu. Nomor empat. Nomor empat. Jalasa. 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 Tolibu. Tolibu. Jadidu. Alfa. Hamidin. Alfa. Ya tadi. Alfa. Muhammadin. Mah. Muhammadin. Jadidan ya. Jalasa. Tolibul. Jadidu. Alfa. Muhammadin. Oke. Jadidan. Nomor lima. Bukan. Bukan Tolibul jadinya Pak ya. Jalasa Tolibul. Ya Tolibul. Tolibul jadi. Ya Tolibul jadi. Tolibul jadi. Jadi du. Bukan jadi du. Tolibul jadi du. Ya jadi du. Jadi du bukan jadi du. Oke. Jalasa Tolibul jadi du. Alfa. Hamidin. Muhammadin. Muhammadin ya oke. Nomor lima Ustad. Silahkan Bu. Dan enam. Nomor lima. Minal. Minal. Ya. Eh Manil ya. Manil waladu. Manil. Ya. Manil waladu. Tawilun. Tawilu. Tawilu ya. Minal waladu. Tawilu. Alazi khurajal anna. Minalfasli. Jadid gidan ya. Nomor enamnya. Ammaru. Ammarun apa Ammaru ya. Ammaru. Ammaru waladun. Ammarun. Ammarun ya Ustad. Ammarun waladun khusirun. Jadi kalau gak ada apa-apa. Berarti dia adalah. Tanwin. Oh ya. Ya Ustad. Jadi Ammarun waladun khusirun. Jadid. Berikutnya. Anak yang khusirun. Apa tadi khusirun? Tawilun. Tawibun syahirun. Pendek. Ammarun syahirun. Faisalun lagi siapa? Siapa yang mau ngomong tentang si Faisal? Siya Ustad. Silahkan Bu. Faisalun tabibun syahirun. Jadid gidan. Ya hebat. Terus. Terus. Iman haza syahirun maksurun. Ya. Syahirun. Iman haza syahirun maksurun. Syahirun. Syahirun. Syahirun maksurun. Syahirun. Syahirun bukan maksurun. Syahirun maksurun. Syahirun maksurun. Ini ada alif lah. Maka ini juga ditambah jadi alif. Syahiru. Iman haza syahiru maksurun. Kepunyai siapakah tempat tidur yang rusak ini. Terus. Sembilan dan sepuluh. Kampang ya insya Allah ya. 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 Maksurun. Sampai duduk. Jangan Bu. Maksurun. Nama sembilan. Jangan lu tipik. Syahirun maksurun. Syahirun powinien. Syahirun yung. Syahirun. Syahirun. yang terakhir nomor 11 kita gak apa-apa biar cepat selesai siapakah yang punya mobil yang cantik ini kita baca sekarang cuma baca tapi sekarang ada al-lazi al-lazi itu adalah yang ini isi mausul harusnya tadi saya bikinkan tentang isi mausul cuma saya gak ada waktu tapi nanti saya tambahkan ini mengacu kepada muktadanya ini dalam Al-Quran kalau kita ada ikhropnya kalau kita ada belajar ikhrop dalam Al-Quran itu kasih tahu mengacunya kemana wal-lazi dia lah yang mengacu kepada Allah pada ayat sebelumnya Al-Quran itu jadi kita bisa jadi gak ayat per ayat itu kita cari kemana kan teman-teman sering bertanya ayat ini maksudnya apa nah lihat dulu mengacunya kemana ayat ini maksudnya apa jadi gak bisa mengacunya kemana maksudnya apa konteksnya dimana nah ini dia oke ya silahkan Bapak Ibu ya dibaca saja siapa yang mau baca nomor 1 Ustaz silahkan lanjut at-tolibu at-tolibu alladzi khoreja minal fasli al-ana minal indi e-indonesia at-tolibu alladzi khoreja minal fasli al-ana min indonesia dua lanjut siapa lagi satu-satulah siapa lagi yang sudah itu satu-satulah siapa Pak Nofri silahkan 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 Bu silahkan Bu kita al-ana maktabi al-ana maktabi di mudari si jidan oh kayaknya Bapak Ibu sudah mulai canggih bahasa harapnya silahkan silahkan alhamdulillah silahkan 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 Bu liman liman haza kolamu jamil lulazi al-ana maktabi oh jahit hebat ya jahit jahit terus nomor empat siapa yang belum dapat butri ada yang lain ada yang lain boleh boleh Pak Nofri nomor empat ada yang lain putri nomor lima ya al-baith 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 silahkan butri al-baith kabir lelazi i-da lelazi caro apa ya caro cari 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 Jadi waziri. Jadi rumah besar itu. Rumah besar yang di pinggir jalan adalah kepunyaan wazir. Apa maksudnya di pinggir jalan? Rumah besar yang di pinggir jalan itu adalah kepunyaan menteri. Paham ya? Iya. Nah yang terakhir, Alhamdulillah. Yang terakhir, Pak Rufri silahkan. Iya, penutup. Penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat tidur yang ada di kamar itu. Ada yang ada di kamar, Khalid. Nah ya, ini mantap nih. Tempat tidur yang ada di kamar Khalid. Figur Fatin Khalidin Maksurun. Paham ya? Ini Figur Fatin Khalidin Maksurun. Figur Fatin atau Figur Fatin? Figur Fatin. Figur Fatin. Figur Fatin, ya. Figur Fatin karena dia nakir. Kan di depannya Fih. Iya nggak? Tapi kan Fih apa? Dia Tanuwin. Nah ini kita lihat lagi ya. Nah ini mantap nih. Ini lebih asik lagi nih. Ini Figur Fatin Khalidin. Figur Fatin kan Ustaz? Ya ini. Kan ada dajar ya. Itu majrur apa? Nah bukan masalah majrurnya, Bu. Ini dulu. Ini ini na'at man'ud atau idofah? Atau mudah-mudah ilaih? Oh iya. Ini na'at man'ud, man'ud. Oh kan lah. Kan sehari. Kalau kepunyaan-kepunyaan itu adalah idofah. Idofah ya. Mudah-mudah ilaih. Ini kan kepunyaan kan? Ini asalnya Gur Fatuh Kholidun. Mohon maaf. Gur Fatuh Kholidun. Ya. Kholidun. Gur Fatuh Kholidun. Ya. Kholidun. Iya. Gur Fatuh Kholidun. Lalu karena ada uruf jar menjadi Figur Fatin. Figur Fatih. Kholidin. Kholidin. Oh Kholidin. Iya lah. Iya. Nanti lagi idofah ya. Nah ini asal hati-hati nih. Beda na'at man'ud dengan mudah-mudah ilaih. Jadi ini adalah idofah ya. Tadi usaha maaf-maaf Kholidun itu karena kepunyaannya si Kholid gitu ya. Ya. Rasul. Kholidun itu. Oh. Kholidun. Ya idofahnya ingat-ingat lagi ya. Lihat-lihat lagi idofahnya. Itu penting. Ya. Mudah-mudah ilaih. Nah ini adalah maksurun ya. Oke. Alhamdulillah. Ya. Ini yang sebut. Tapi yang kolidun itu kan jadi bukan kolidun kan. Jadi gurfati kolidun kan. Bukan gurfati kolidun kan. Kolidun. Din. Kolidun. Bukan dia gurfah jadi na'at man'ud itu. Nggak. Nggak. Dia bukan kepunyaan. Dia bukan sifat itu. Itu idofah. Idofah. Ya maka bedakan. Mudaf ilaih. Ini mudaf dan ini mudaf ilaih. Ini mudaf. Mudaf ilaih. Na'at man'udnya disini berarti yang mana? Nggak ada. Ini nggak ada. Nggak ada. Ini kan cerita tentang Al-Azhi ya. Ya. Dia pembayangnya Al-Azhi ya. Ini tentang Al-Azhi ya. Ini gimana nih. Oke. Lo nggak mau ke atas. Oke. Nggak ada cerita na'at man'ud disini. Ya. Kalau di atasnya ada nih. Al-Baytul Kabiru. Ini na'at man'ud nih. Al-Baytul Kabiru al-Azhi fi zalikas. Ya. Sari'il liwaziri. Nggak ada. Nggak ada. Ini na'at man'ud. Ini na'at man'ud nih. Ya. Al-Kitabu lagi. Al-Qolamun jam. Nggak ada na'at man'ud nih. Atau liwaziri. Al-Qolajah minal pasli. Yang ada na'at man'ud cuman dua nih nih. Ini nih. Tiga dan empat. Lebih nggak ada na'at man'ud. Nah. Tapi tujuannya itu sebenarnya kan buat membiasakan kita. Ini nih insya Allah nih. Nanti tambah lagi apa. Kepunyaan gitu. Oh. Tambah lama tambah asik. Nah ini ya. Bisa Pak Panofri ya. Ini mudah-mudah ilih ya. Nggak ada na'at man'ud disana. Ya. Supron. Supron. Ma'at man'ud. Ma'at man'ud. Ma'at man'ud. Baik Bapak Ibu. Alhamdulillah ya. Jadi. Baitun. Jadi. Dun. Itu ya. Itu na'at man. Ya. Dia harus sama. Kalau ini dia. Ma'rifah. Ini juga harus ma'rifah. Wona krih nakirah. Kalau dia mufrut-mufrut. Kalau mu'anas atau mu'zakar. Sama juga. Kalau dia nanti ada misalkan ada rujar jadi ke bawah. Ini juga jadi ke bawah. Mantap kan. Gampang insya Allah. Shahlun. Shahlun. Al-Arabiyatulubatun. Shahlah. Shahlun. Itu lagi. Itu lagi. Yang satu lagi apa? Inggris ya. Arabiyatulubatun. Yang modenya. Al-Arabiyatulubatun. Shahlatun. Ya. Lugatul Arabiyatul. Shahlatun. Paham? Shahlatun. Paham? Ada dua? Allah. Ya. Tadi. Al-Arabiyatul. Lugatul. Shahlatun. Al-Lugatul Arabiyatul. Shahlatun. Dua ya. Shahlatun. Modelnya ada dua ya. Shahlatun. Adi ingat-ingat. Kita ingat terus. Insya Allah. Mudah-mudahan nanti kita bisa baca kitab mundur. Nah, kitab. Banyak. Ya. Gratis. Pakai bahasa Arab. Dan itu indah-indah. Insya Allah. Banyak hadis. Banyak ayat. Wah, insya Allah isinya luar biasa. Baik, Bapak Ibu. Rahimahkumullah. Nah, Alhamdulillah ini mungkin apa ya. Alhamdulillah ya satu setengah jam kita mau melaksanakan ini. Jadi pahala insya Allah niat kita untuk bisa memahami firman-firman Allah. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf. Karena saya memang dari Padang tadi pagi. Langsung ke sini. Alhamdulillah. Nampai. Langsung siapkan yang tadi sedikit itu. Alhamdulillah kita juga sampai selesai ya. Saya tutup dan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.